Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate di Indonesia Apalagi kalau bukan di Heiser, Will Kali ini gue bakal ngebahas tentang Honda BR-V Kita akan coba ganti kaki-kakinya Standarnya dia kan ring 16 ya Kita akan coba pake dia ring 17, 18, dan 20 Nah ini dia ring 17 nya Oke untuk yang pertama tim HSR udah coba pasangin tempelin BR-V ini dengan ring 17 Yang pertama itu adalah HSR Zero Dengan spesifikasi ring 17 dengan lebar rata Sama ya depan belakang lebarnya 8 dengan ET nya 38 Kita coba pakein aselera PHIR dengan ukuran 225-45 ring 17 Kenapa kita pake ban ini? Karena menurut tim HSR ini adalah ban yang paling ideal untuk ukuran velg tersebut dengan digunakan mobil BR-V Selain 225-45 temen-temen juga bisa pake 215-45 Tapi kendalanya itu adalah si mobilnya itu jadi lebih keras Ini sih pengalaman dari beberapa customer kami ya Mobilnya itu jadi lebih keras dan keliatan lebih ceper Tapi ya balik lagi Heiser, itu kan semua pilihan Kalau memang kalian lebih suka tampilannya yang menarik Karena bannya agak-agak sedikit narik Ya boleh aja Tapi pasti akan ada yang dikorbankan Oke kita liat bagian belakang Bagian belakangnya masih aman juga Udah gitu juga masih jaraknya masih aman Untuk bawa 5 penumpang dengan barang atau 7 orang masih oke Hmm seksi sih Keliatan lebih sporty banget ya BR-V yang mobil keluarga tapi bisa jadi keliatan sporty Gimana Heiser, setuju gak? Coba komen di bawah Untuk yang kedua, kita udah coba pakein ini HSR Nart dengan spesifikasi ring 17 Dengan lebarnya 7,5 Rata ya depan belakang ET-nya itu 40 Nah kita pakein acelera dengan ukuran 205-50 ring 17 Kenapa tadi pake 225 dan sekarang 205 Perbedaannya itu adalah antara lebar velgnya sendiri Kalau yang tadi itu adalah lebarnya 8 ini 7,5 Jadi supaya keliatan ngefit dan pas Kita pakein dengan ukuran 205-50 ring 17 Kalau diliat sih rata Masih aman kita liat bagian belakang Berhubung dia velgnya lebar, velg yang depan dan belakang sama Jadi kalau dipakein HSR Nart ini Mobil BR-V itu jadi keliatan lebih elegan sih Kalau menurut gue Karena kan warnanya metalik-metalik gitu ya Hmm udah gitu bannya juga keliatan kokoh banget Gimana Heiser, kalian lebih suka mana? Lebih suka yang Zero atau yang Nart? Coba komen di bawah Untuk ring 18 Tim HSR sudah menyiapkan 2 model Yang pertama kita punya HSR Race disini Dengan spesifikasi ring 18 Dengan lebar 8,5 dan 9,5 Dengan ET 45 dengan 40 Nah kita padukan dia Kita pake ini Ban aselera PHIR Dengan ukuran 225 per 40 Ring 18 Keliatannya sporty sih Hmm Kita liat bagian belakangnya ya Karena kan ini belang ya Kayaknya sih harusnya agak keluar Ya Belakangnya memang agak keluar Tapi masih Masih bisa ditoleransi ya Gak terlalu keluar banget Masih oke Masih cocok Gak terlalu annoying banget Gak terlalu mengganggu sih Kalau menurut gue Kalau Heiser mau pake ring 18 Untuk BR-V Mobil kalian pasti akan keliatan lebih gagah Gimana Heiser? Untuk model yang kedua Tim HSR coba pasangin HSR No Shiro Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya itu 8,5 dan 9,5 Sama ya Kayak yang sebelumnya Tapi yang ini tuh yang membedakan adalah offsetnya Kalau HSR No Shiro ini Offsetnya 35 dan 33 Nah kita coba pasangin Acelera PHR Dengan spesifikasi 225-40 ring 18 Sama keliatan kotak Cuman agak keliatan lebih keluar ya Kita liat yang bagian belakang Untuk bagian belakang sendiri Memang keliatan lebih keluar Lebih keluar banget sih Dibanding sebelumnya Tapi aku suka sih model velgnya Dan bannya Karena dia lebarnya 9,5 Bagian belakang Jadi lebih kayak agak-agak donat Sedangkan bagian yang depan agak-agak ngotak Nah Heiser Itu tadi ada dua pilihan ya Coba deh kalian isi di komen Kalian lebih suka yang mana? Ring 18 ini pake yang No Shiro Atau pake yang Res? Ditunggu komentarnya Nah Heiser Kira-kira kalo misalnya Gue gak mau ganti ban Gue tetep mau pake ban standar Bisa gak sih kita ganti velg? Nah gue akan kasih beberapa pilihan Ini dia pilihannya di ring 16 Nah untuk yang pertama Tim Heiser udah coba pasangin Heiser Merkin Dengan spesifikasi ring 16 Dengan lebar 6,5 rata Dengan ET 35 Nah untuk bagian belakang Bisa diliat Kita cuma ganti velgnya aja Harusnya Bannya ini masih sesuai dengan Bawaan standarnya ya Jadi kalian gak perlu ganti ban Tinggal ganti velgnya aja Sudah bisa merubah tampilan Mobil kalian Gimana Heiser? Suka gak? Untuk pilihan kedua Tim HSR memutuskan Mencoba Untuk memasangkan HSR Kumamoto ini Dengan spesifikasi ring 16 Lebarnya 7 rata Depan belakang Dengan ET 40 By the way Bannya itu coba kita ganti Dengan acelera PHYR Dengan ukuran 195 55 Ring 16 Kalau gue sih suka sih Jadi keliatan itu Kayak lebih indah aja ya Looknya lebih keliatan bagus Kita coba lihat bagian belakangnya Ini dia Untuk bagian belakangnya Masih sama Agak sedikit masuk ke dalam Karena memang ET nya 40 ya Tapi ya oke lah Maksudnya gak terlalu Masuk ke dalam banget Ya udah cukup pas Kalau gue sih lebih suka yang ini ya Dengan ukuran 195 55 Dibandingkan yang Bawaan standarnya Gimana dengan kalian Tadi kita udah lihat ya Ada yang pake ring 16 Ring 17 Dan ring 18 Gue pengen yang lebih ekstrim Gimana kalau kita langsung ganti Dia di ring 20 Ini dia ring 20 nya Nah ini yang terakhir Bannya aja tuh tipis banget ya 225 per 35 Waduh Tim HSR coba pasangin Ini adalah HSR vital Dengan spesifikasi ring 20 Dengan lebar 8,5 rata ET nya itu 45 Supaya gak terlalu keluar body Rata body Waduh Enak banget Dilihat ya Dilihat belakang Belakangnya pun sama ya Rata body Masih ada space Tapi Menurut gue Ini gak cocok Kalau kalian pake Untuk bawa full muatan Jadi mungkin Kalau kalian suka pergi sendiri Berdua Itu oke Nah Bahannya itu kita pakein Fortune Octa Dengan ukuran 225 per 35 Tipis banget Tapi gak tau kenapa Gue suka banget nih Suka banget Keren banget ya Mobil yang tadinya Konsepnya untuk warga Tapi ternyata bisa jadi Mobil nongrong juga Gimana guys harus Setuju gak Yang satu lagi Kita pakein HSR Petersburg Dengan ukuran ring 20 Dengan lebar 8,5 ET nya 45 Sama lah Ini cuma beda tampilan aja ya Kalian lebih suka gimana Lebih suka yang Silver-silver mekanik gini Apa yang lebih Yang hitam-hitam gitu Hmm Bahannya tipis Masih sama semua Dalamnya Hmm oke lah ya Kita liat bagian belakang Bagian belakangnya pun juga Rata body Aduh ini sih Seksi banget sih Entah kenapa Gue jadi Kepikiran Di RV ini Kayaknya cocoknya Pake ring 20 Tapi tidak sesuai dengan Estetika mobilnya ya Maksudnya kan Ini mobilnya Mobil keluarga Cocok untuk bawa keluarga Dan bawa barang banyak juga Gitu kan Kalau misalnya Dipakein ban kecil kayak gitu Kayaknya Agak-agak beda konsep Semua modifikasi itu Tergantung dengan kebutuhan Dan kepentingan Dari hyzer sendiri Nah Inilah adalah Akhir dari Episode City of Reams Kali ini Nah kita sudah Merengkum semuanya Ada disini Teman-teman bisa liat semua Ada di ring 16 17 18 Dan ring 20 nya Kesimpulan dari tim HSR sendiri adalah Kita merekomendasikan kalian Bagi para pengguna Honda BR-V ini Untuk menggunakan Ring dengan spesifikasi Ring 17 Lebarnya itu ada 8 rata Nah pake Bannya itu 225 Per 45 Ring 17 Kalau kalian merasa itu Bahannya terlalu tipis Bisa naikin 225 50 juga masih bisa Oke Jangan lupa Kalian bisa cek Ada Instagram nya disini nih Nah Disini nih Merchenda CSR Kalian bisa cek Untuk dapetin kaos-kaos Yang bagus kayak gue gini Ada kaos Ada topi Ada hoodie Kalian kesitu aja deh Lagi ada promo gratis Kitchen nya juga tuh Oke lah Kalau kayak gitu Terima kasih udah nonton video ini Semoga video ini Bisa menjadi referensi Buat kalian semua Nah kalian boleh dong Tolong komen di bawah Kira-kira mobil apa lagi sih Yang perlu kita buat Terus Kalau misalnya kalian Bang Coba dong bikinin mobil ini Pakai velgnya tuh Yang belang Atau velg yang rata Atau velg seperti apa Silahkan Tulis aja di kolom komentar Oke Jangan lupa di subscribe Karena subscribe dekatnya tuh Sangat berarti bagi kami Supaya gue dan tim Hyzer Juga semakin semangat nih Buat cari unit mobil Dan kita akan fitting-fitting Berbagai model Pilihan velg Dan ban Untuk kalian semua Gue Aldirai Sundur diri Hyzer Wheel Wear style Fit your need Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax